Berarti ada kemungkinan ya tsunami air naik ke atas daratan dan membanjiri sebagian besar wilayah yang ada di Pulau Jawa begitu. Dan solusinya menurut ramalan yang neng percayai itu kita itu harus naik Gunung Cermai begitu ya. Yang intinya berlindung ke tempat yang tinggi. Nah itu mungkin salah satu gunung gitu ya karena Gunung Cermai itu gunung yang paling tinggi di Jawa Barat. Dan menurut ramalan atau menurut penerawangan neng setelah terjadi megatras apa sih yang harus kita lakukan? Terutama ya warga yang ada di Pulau Jawa yang selamat dari bencana megatras ini. Ya intinya banyak-banyak berdoa berlindung padahal mudah-mudahan kita dilindungi dari terjadinya gempa tersebut. Nah oke teman-teman kali ini Kang Arief berada di kediamannya Nognyimas ya. Yang mana Nognyimas ini gadis indigo yang video sebelumnya juga pernah kita konten juga ya teman-teman ya. Oke jadi Kang Arief mendatangi kediaman Nognyimas mau menanyakan tentang bencana yang bakal terjadi di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Katanya menurut BMKG juga ngumumin tentang adanya tsunami dan juga bencana yang bakal terjadi di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Oke teman-teman jadi nanti kita akan ngobrol tentang tersebut ya teman-teman ya gimana menurut Nognyimas gadis indigo tersebut teman-teman. Oke jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman ya. Kita kiri Nognyimas teman-teman. Alhamdulillah teman-teman kami sudah sampai dan bisa bertemu lagi dengan Nognyimas yang beberapa waktu itu ramai sekali viral di sosial media terutama Youtube seorang gadis indigo sakti teman-teman karena mampu meramah suatu kejadian baik di dunia ta maupun di dunia gaib. Dan beberapa hari kebelakang kita sempat dihebohkan dengan suatu kejadian, suatu ramalan yang akan mengguncang dunia yaitu bencana alam megatrust. Ada beberapa orang yang mengatakan yang meramah bahwa gempa bumi itu adalah sosok naga yang ngamuk teman-teman. Dari ramalan Jawa zaman dahulu. Namun kita akan mencoba bertanya ke Nognyimas, seorang gadis indigo sakti yang lahir dari keturunan Sunda atau Sewo Siwi Pasundan. Bagaimana pendapat beliau tentang bencana alam megatrust ini. Assalamualaikum Nognyimas. Waalaikumsalam. Waduh udah lama ya kita udah gak ketemu nih kemana aja nih Nognyimas? Biasa ada. Banyak acara ya banyak yang undang sana sini gitu dan luar biasa sudah beberapa minggu gak ketemu kok nambah cantik sekarang. Ini banyak teman-teman saya yang terkesima gitu ya setelah ketemu sama Nognyimas entah kangen atau gimana gitu ya. Terutama dengan penjelasannya tentang suatu kejadian yang akan terjadi. Nognyimas udah denger cerita megatrust ini sebelumnya? Baru lihat ini aja sih di seliwaran di sosmed tapi belum dilihat bagaimana nyatanya seperti apa gitu. Iya. Emang serem banget ya kalau misalkan denger. Kalau misal terjadi bagaimana negara kita nanti gitu. Karena kabarnya kan megatrust ini terjadi satu kali dalam ratusan tahun karena efeknya itu bisa menghancurkan berbagai hal bahkan pulau Jawa pun katanya bakal terbelah gitu. Dan wah bagaimana nasib kita nanti. Nah kalau misalkan menurut Nognyimas gitu bencana alam megatrust yang bakal menghancurkan Republik Indonesia mudah-mudahan tidak ya. Bagaimana sih pendapat Nognyimas tentang ramalan megatrust ini? Sebetulnya apa yang akan terjadi menurut ramalan Nognyimas seorang gadis indigo yang cantik ini? Oke. Ijin menjawab ya. Sebelumnya saya izin berkomunikasi dulu dengan rukun saya untuk mendapatkan informasi tentang ngemba yang akan terjadi nanti. Nah ini teman-teman ritual dari seorang gadis indigo Nognyimas sebelum berkomunikasi dengan entah mahluk gaib gitu ya yang selalu menemani Nognyimas begitu. Jadi yang kita lihat sebetulnya ini di bawah ini Nognyimas sudah menyalakan satu batang rokok ya. Kemudian ditaburi kemenyan ya. Iya kemenyan luar biasa ini teman-teman bisa lihat di kamera. Nanti mungkin kita akan tanya Nognyimas ini nanya ke siapa gitu. Oke. Tadi saya hanya sedikit berkomunikasi saja belum sepertinya melihat tempat tersebut ya. Tadi ramalan PMKG sendiri gempa tersebut hanya tinggal menghitung waktu untuk mengguncang negara kita. Di Jepang sendiri kemarin entah tanggal berapa yang saya lupa terjadi gempa berpotensi tsunami kan ya? Iya betul sekali itu. 7,1 sekaliter. 7,1 sekaliter. Dan itu sudah menghancurkan hampir setengahnya gitu. Iya betul. Apalagi yang diramalkan BMKG di negara kita akan terjadi gempa 8,9 sekaliter. Membayangkannya saja sudah ngeri. Ngeri apalagi Allahualam itu ya. Itu kan cuma perkiraan tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Tapi yang saya rasakan sendiri memang auranya sangat besar. Dan anehnya bukan kebetulan atau apa tapi setelah jadinya Ibu Kota Baru kan ya? Iya betul. Maksudnya kan berita-berita gempa itu timbulnya setelah Ibu Kota Baru Indonesia dipindahkan bukan? Betul. Nah kalau menurut Neng sebagai gadis indigo ya mungkin kan punya pandangan gaib seperti itu. Itu ada, apakah ada keterkaitannya dengan pindahnya Ibu Kota Baru, dengan Ramadhan Jayabaya, Pulau Jawa Terbelah, dan mungkin dengan pasukan, apa namanya, yang semar itu? Sabdo Palon. Sabdo Palon. Itu ada keterkaitan ga? Kalau misal dirasa gitu kan mungkin kan dunia sudah tua. Sudah kan kejahatan, kemaksiatan sudah dimana-mana. Intinya kalau bersangkutan dengan Ramadhan yang pernah Bu Jaya Bayaya, atau Anda sangkut pautnya dengan Sabdo Palon, sebelumnya kan beliau sudah punya janji dengan Syekh Syubakir. Sebelum beliau menyebarkan agama Islam di negara kita, Sabdo Palon atau Semar, memiliki tiga syarat. Apa itu? Yang pertama, jangan jadikan orang Jawa sebagai orang Arab. Yang dimaksudnya seperti ini. Kita hidup di Tanah Jawa, bukan di Arab. Intinya kita punya suku, adat istiadatnya juga berbeda dengan di Arab. Dari pakaian, dari pakaian, sepertinya atau dari adat pun kan sudah jauh berbeda gitu. Jadi, mungkin arti dari ucapan tersebut, jadi kan banyak sekarang yang ibaratnya menyebut adat istiadat kita itu sebagai hal yang tidak umum. Kita kan berdiri di Tanah Sunda juga, memiliki adat istiadat, suku dan berbagai seni gitu kan. Terus yang kedua, syarat yang kedua, tidak boleh memaksa gitu. Tidak boleh memaksa kalau misal, waktu beliau berdakwa, kalau memang orangnya tidak mau, jangan dipaksa gitu. Yang ketiga, kalau tidak salah, kalau mau membangun bangunannya, harus ada struktur Jawa di dalamnya. Jawa dan agama yang ada di negara kita waktu itu. Oke, jadi tadi syarat yang di ajukan Sabdo Palon itu ada banyak ya, cuma yang saya tahu cuma tiga. Jadi yang pertama, Susu Bakir diizinkan berdakwa di negara kita, dengan syarat tidak boleh memaksa. Yang kedua, kalau membangun bangunan, dari luarnya harus bercolak Hindu, walaupun di dalamnya yang beribadah orang Islam itu. Terus yang ketiga, jangan jadikan orang Jawa sebagai orang Arab. Jika sampai orang Jawa kehilangan kejawaannya, mungkin beliau akan datang kembali dan menanggih janjinya. Nah, kalau hubungannya dengan gempa bumi ini apa nih? Kalau dari segi penerawaan gaib gitu? Dari segi gaib memang banyak keterkaitan ya. Banyak keterkaitannya gimana? Mungkin pertama, bagaimana yang menjelaskannya? Apakah emang dunia ini, mungkin salah satunya emang udah tua ya, mungkin kalau dari segi perjanjian itu, apakah ada yang dilanggar atau gimana? Terus yang paling disoroti sekarang, apakah ada keterkaitan juga antara kepindahan Ibu Kota ke IKN gitu? Apakah warga-warga gaib yang ada di Jawa ikut pindah ke sana? Yang salah satu memungkinkan bumi Jawa tergoncang gitu? Ya, untuk itu Allah Alam siangnya. Tapi yang saya ingat di Ramadhan Jaya Bayang kan, dari gempa yang sekarang sedang, yang akan terjadi, Allah Alam terjadi atau enggaknya. Tapi dari Ramadhan Jaya Bayang menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Bisa jadi adanya gempa ini yang akan memecah Pulau Jawa nanti. Subhanallah. Tapi Allah Alam hanya Allah yang tahu ya. Terjadi atau enggaknya, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah. Semoga gempa tersebut tidak sampai terjadi. Mudah-mudahan ya. Tapi yang kerusakan yang akan terjadi di gempa nanti, di daerah Banten pasti lebih banyak memakan korban. Oh, ya termasuk ya. Di Selat Sunda. Iya, benar. Di antara Banten kan, Selat Sunda kan, melingkum daerah Banten. Terus kenapa, kalau sayang saya rasakan, memang Sabdo Palun sudah gempa. Karena pantangan-pantangan yang dia janjikan itu, yang diberitahu kepada saya Subakir, sudah terlenggar sebenarnya. Oh, sudah terlenggar. Contohnya kan sekarang banyak, banyak orang di negara kita yang sudah ibaratnya meniru gaya negara luar. Kalau megatrust terjadi di Pulau Jawa, itu kan berupa gempa ya. Gempa yang sangat besar. Nah, itu selain gempa, bencana alam apa lagi yang akan terjadi? Neng. Ya, kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan terjadi tsunami. Terus nanti pertanyaannya, yang saya lihat, keluarga akan berbondong-bondong ke tempat yang tinggi. Tepatnya ke Gunung Ciremai. Karena itu gunung yang paling tinggi di daerah Jawa Barat. Berarti ada kemungkinan ya, tsunami air naik ke atas daratan dan membanjiri sebagian besar wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dan solusinya menurut Ramalan yang Neng percayai, kita itu harus naik Gunung Ciremai. Yang intinya berlindung ke tempat yang tinggi. Yang tinggi. Nah, itu mungkin salah satu gunung. Karena Gunung Ciremai itu gunung yang paling tinggi di Jawa Barat. Dan menurut Ramalan atau menurut penarawangan Neng, setelah terjadi megatrust, apa sih yang harus kita lakukan? Terutama ya warga yang ada di Pulau Jawa yang selamat dari bencana megatrust ini. Ya, intinya banyak-banyak berdoa berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari terjadinya gempa tersebut. Terus yang intinya harus siaga juga gitu. Tapi, itu kan masih ramalan gitu ya. ngomong-ngomong alam terjadi atau tidaknya. Seperti yang di kamar yang Prabu Jaya Baya juga disebutnya, ada disebut siloka. Jadi, yang disebut di kitab itu harus kita telusuri juga apa artinya. Betul juga ya. di bumi akan dililit oleh pantai besi, apakah sekarang kereta? Terus orang melayang-layang di langit seperti yang terjun payung sekarang kan? Ya, betul juga ya. Berarti silokanya mungkin seperti itu ya, Neng. Terus seperti dalam isi ramalan saya yang meramal presiden kan, saya membahas tentang Indonesia nanti ke depannya gitu. akan ada di titik terendah gitu kan. Ibaratnya bisa berkait dengan gempa yang akan terjadi nanti. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT, intinya perbanyak ibadahnya gitu, perdekat diri kepada Allah SWT, soalnya kan mungkin dunia sudah tua, maksiat di mana-mana gitu kan. Sekarang kejahatan merajalela. Jadi sulit menemukan orang baik di dunia ini sekarang. Luar biasa. Oh iya, Nog, kalau BMKG kan sudah memprediksikan tsunami setinggi kurang lebih 30 meter ya. 38. Nah, itu kemungkinan di mana sih titik tsunami-tunaminya tersebut? Titiknya mungkin di daerah Bantel. titik keutama di situ. Karena nanti yang paling besar dampaknya di daerah itu. Ya mungkin karena sekarang kan banyak yang sudah masuk ke Badui gitu kan, youtuber-youtuber atau mungkin artis juga kan ya. Ibaratnya kan itu mempengaruhi budaya di sana. Sangat mempengaruhi sekali gitu. Walaupun yang di konten cuma Badui luar, tapi kan ibaratnya banyak yang dari sana keluar. Jadi, kearifan lokalnya, budaya tradisi-tradisi baiknya itu mulai tercampuri dengan hal-hal yang tidak baik barangkali kurang lebih seperti itu. Nah, lantas tadi kan sempat disinggung ya zaman itu atau era itu mungkin saja berubah kalau megatras itu betul-betul terjadi di Pulau Jawa. dan ada yang meramalkan bahwa sekarang ini kan kita sedang ada di zaman modern ya. Zaman globalisasi semuanya serba canggih mendapatkan uang itu bukan secara fisik bekerja keras kepanasan tapi bahkan lewat online, internet itu bisa menghasilkan uang. Zaman canggih lah bisa dikatakan. Nah, setelah terjadi megatras ini apakah zaman akan kembali lagi seperti zaman kurba zaman tidak ada internet tidak ada sinyal tidak ada alat canggih bagaimana menurut pandangannya? Tapi yang saya lihat mungkin zaman akan berpindah ke yang lebih modern tapi di sisi itu nanti akan ada banyak orang yang rugi justru setelah terjadinya megatras ini akan jauh lebih modern lagi regenerasi jadi semakin canggih karena mungkin telah menghadapi tekanan yang besar tapi ya mungkin ya perlu diawali dengan kesulitan dulu mungkin ya baru semakin modern luar biasa ya jadi mendapatkan sesuatu yang besar itu memang melalui musibah dulu yang besar mudah-mudahan aja kita kalau amit-amit itu terjadi kita masih bisa hidup masih bisa bertahan gitu ya selamat sebenarnya benar-benar jangan terjadi kira-kira kita kalau Neng ini kan seorang gadis indego penjaga gua akar yang bisa masuk ke kerajaan gaib mataram kuno kira-kira kita untuk menyelamatkan diri bisa gak masuk ke kerajaan gaib mataram kuno tersebut untuk berlindung wow kalau itu Allah kalau misalnya masuk pun paling hanya sukma sukmanya aja ga fisik berarti raganya masih di dunia nyata kalau kena tsunami hancur ya kitanya ga bisa kembali bisa kembali wayang bisa gak berinkarnasi masuk ke jiwa raga yang baru kalau rengkarnasi kan menurut kepercayaan orang hidup bisa tapi ya mungkin memang kan sekarang sudah saatnya mungkin para wali itu rengkarnasi para wali wali songo yang dulu para leluhur itu mulai mencari wadah tempat mereka ibaratnya menyebarkan kembali apa yang tidak tuntas waktu itu kembali lagi ke dunia nyata gitu ya ke bumi soalnya kan kalau yang mati sahir kan gak mati terus diantara pali wali songo juga ada para wali yang masih hidup sampai sekarang kalau boleh tahu itu siapa sih kalau untuk itu saya pribadi tidak bisa membocorkan hal tersebut dan ini adalah misteri berarti ada kemungkinan berlindung di kerajaan goi mataram kuno soalnya kan Prabu Siliwangi juga kan sebenarnya beliau masih ada tapi tidak bisa kita lihat secara mata biasa tapi tempatnya sendiri tidak semua orang tahu dan kadang kan ada yang bisa nyamat jadi dia ada yang mengaku-ngaku tapi yang bisa kita rasakan kalau kehadiran beliau itu energinya sangat luar biasa ya intinya balik lagi ke tujuan awal kita kita datang ke tempat manapun itu kalau tujuan kita baik ya insya Allah hasilnya bakal baik tapi di tempat manapun pasti ada aja orang yang tidak suka atau itu sudah hal yang lumrah menurut penerawangan noknyimas sendiri perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu ada kaitannya dengan ramalan jaya bayar atau tidak ya kalau untuk kalau untuk itu saya pribadi kurang tahu yang saya tahu cuma yang di ramalan jaya bayar karena banyak faktor apalagi perpindahan suatu ibu kota tapi memang ramalan itu yang selalu terjadi Neng apakah pernah di ramalan jaya bayar kejadian megatras ini pernah digambarkan maksudnya pernah terjadi gak beberapa ratus tahun yang lalu begitu barangkali ada resik atau para guru-guru zaman kerajaan dulu mencatat kejadian megatras yang terjadi ratusan tahun yang lalu kalau di kamar jaya bayar yang saya tahu gak ada hanya sampai akan apa yang akan terjadi bukan apa yang telah terjadi sebelumnya udah mungkin teman-teman pembicaraan kita tentang megatras hanya sampai di sini kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari pembicaraan ini jadi ada dua kemungkinan antara bencana ini akan terjadi karena dilihat dari siklus yang kalau menurut yang lagi lama itu adalah pertemuan antara dua lempeng yang akan berbenturan dan ini emang berbenturan siklus terjadi kalau gak salah itu 6 berapa 6 ratus atau 60 ribu tahun saya kurang paham juga yang mungkin pada dasar yang kedua ini bisa jadi kata noktadi ini cuma siloka kaya bumi dikelilingi sama kerangkeng rantai itu kan area dan bisa jadi megatras tersebut bisa diartikan perubahan zaman yang besar-besaran ambil baiknya dari pembicaraan kita ini dan yang lebih utama kita harus meningkatkan keinginan ketakuan kita mudah-mudahan kita semua yang nonton dan kita saya sendiri dan teman-teman saya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin akan terjadi atau enggaknya hanya Tuhan yang tahu tapi yang saya rasakan akan terjadi selamat menikmati